Assalamualaikum Wr. Wb Dari bahan plastik 60-80% Mikroplastik yang terdapat di lantungan laut dan pesisir dapat menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan laut Seperti ikan, kematian hewan laut dengan menelannya puing-puing plastik Ada beberapa penelitian yang telah menunjukkan mikroplastik juga berada di dalam tubuh organisme laut yang berbeda-beda Seperti pada zoom pelanton, gerang, dan berbagai jenis ikan Nah, pengambilan mikroplastik secara visual Di organisme predator, termasuk ikan, dan invertebrata pelangis menunjukkan adanya kemerepan fisiknya dan mangsanya Di sepanjang pantai Kabupaten Tuban, juga berpotensi tinggi dalam pencemaran mikroplastik Dengan panjang garis pantai 65 km, berbagai kegiatan manusia mulai dari perindustrian, pelabuhan, perikanan, kepariwisataan, pengukiman, dan secara tidak langsung juga sebagai lahan pembuangan Selanjutnya, metodologi pengambilan sampel mikroplastik dari sedimen pantai Sedimen dikumpulkan berasal dari 45 stasiun pengambilan sampel di sepanjang pantai Kabupaten Tuban Dengan menggunakan metode, yaitu saat garis pantai dengan pasang tertinggi dan pasang terendah dalam satu bulan pengukuran pasang surut Selanjutnya, lokasi pengambilan sampel dipasang transek kuadrat berukuran 1x1 meter Sedimen kemudian diambil dengan kedalaman 5 cm dan disimpan dalam ember plastik berukuran 10 liter Untuk setiap sampel, ditambahkan 7 liter larutan garam, kemudian diaduk selama 10 menit Selanjutnya, dilakukan pengayakan basah dari supernatan dengan kertas saring untuk memisahkan ukuran pecahan mikroplastik dan mesoplastik dengan kisaran ukuran antara 4,75 dan 9,5 mm Sempel selanjutnya disimpan dalam cawan petri untuk dianalisa Mikroplastik dipisahkan dari partikel organik dan kemudian diidentifikasi secara visual di bawah stereomikroskop untuk menentukan ukuran kelas Selanjutnya, ukuran kelas ini kemudian dipilah lagi sesuai dengan penampilannya Selanjutnya, karakteristik mikroplastik, yaitu seperti dari kegiatan pelengkapan, serat fragment, stereofoam, atau pellet preproduksi Selanjutnya, pengaruh pasang surut terhadap distribusi mikroplastik Partikel mikroplastik dengan berbagai ukuran dan jenis diamati dan dianalisa di semua 45 sedimen pantai sampel Kondisi iklim seperti suhu udara, kecepatan angin, dan gelombang dicatat selama waktu penelitian Hasil menunjukkan kondisi tersebut mempengaruhi distribusi mikroplastik Nah, konsentrasi tertinggi mikroplastik ditemukan berada di dekat muara sungai, terutama sungai yang banyak penduduknya Kelimpahan tersebut berkaitan dengan kepadatan penduduk, pembuangan domestik, pembuangan industri, dan kegiatan perkotaan Dapat diidentifikasi sebagai kontributor pencemaran mikroplastik yang terdapat di sedimen pantai Selain itu, angin dan arus adalah pendorong lain dalam distribusi mikroplastik di sepanjang pantai Nah, dari analisa ANOVA dalam distribusi mikroplastik, nilai signifikan pada semua kecamatan pantai Yaitu ANOVA, faktivitas manusia atau atropogenik, dan lokasi juga mempengaruhi pasokan, hilang dan fraknisinasi bahan plastik ke pantai Sekian video dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh